Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup baik ya Oke, terima kasih sekali buat teman-teman Musim mulai dingin ya Seremeng-seremeng ya Sudah pakai kengkan Ini kengkannya Koko Thomas ini Karena kebetulan Mboe yang pakai Jadi, oke Jadi, kemarin saya agak drop ya Ya sih kok punya sebab akibat ya Kok yang gaya ngombe obat Dicampur karu kopi Koyok nom nomoy Aduh, kadang-kadang saya juga sendiri jadi bingung Gak tau kenapa kok Kok seperti ini dan seperti itu Jadi buat teman-teman Saya gak tau deh harus ngomong apa deh Pokoknya intinya adalah Saya mencoba yang terbaik dan selebihnya Hanya Tuhan yang tau Bener gak sih? Hanya Tuhan yang tau Jadi, ya Saya banyak sekali menerima info Bahkan selama 3 hari ini Saya drop dan Saya Saya Apa ya? Apa ya? Pakai apa ya? Banyak yang bilang bahwa Saya itu sekarang suka ngegas Suka ngamuk Dan saya sudah Ngeblank Ini bagaimana saya ngeblank ini Yang dimaksud saya ngeblank ini apa? Ternyata Kebencian kalian pada BPJS Membuat kalian ngeblank Dan Haru biru Menghina saya Menghujat saya Mengelokkan saya Nah Jadi Apa ya? Ini Ini yang sangat lucu bagi saya Bahwa Kalian berubah dari dulu Mencintai saya Membenci saya Karena BPJS Nah ini Tapi saya gak marah kok Gak apa-apa Karena Karena tidak paham Dengan apa yang terjadi Karena Kebencian itu Ya mungkin Karena saya tidak menjelaskan Apa yang terjadi Lah Saya ngeluh ini jadinya Saya tidak bisa menjelaskan Karena memang bukan porsi saya Lah BPJS minta bantuan Cari tempat saya carikan Tapi selebihnya kan bukan urusan saya BPJS punya hak Atas dirinya sendiri BPJS itu harus apply mbak BPJS itu harus mengurusi BRO mbak BPJS itu harus mencari ini Mencari itu Sebelum mereka launching Sebelum mereka launching Mereka harus datang pamitan dulu Sama Bapak besar Yaitu KJRI Lah Saya kan cuman mengkoarkan Bahwa BPJS akan hadir Itu aja Saya cuman Memengok-mengokkan BPJS akan hadir Sudah memiliki kantor Tapi masalah administrasi Masalah klaim Masalah manfaat Lu itu bukan bidang saya Jadi bukan bidang saya 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 Tidak ada bidang Untuk menjelaskan Apa kegunaan BPJS Bagaimana daftarnya Saya cuman ingin bilang bahwa Ini BPJS hadir disini Mereka kerjasama dengan BNI PORP Atau apa yang lainnya itu Dan Kalau saya harus Membengokkan Mengklarifikasi Lu kan saya harus nunggu SK Surat kerja Apa? Surat apa? Surat perintah ST Surat perintah Dari atas Saya cuman Influencer Saya melihat Saya membengok Berdasarkan Kenyataan Sekalian nanyain Tentang klaimnya Kalau mati dulu Baru tak beli Itu Aneh Terus gaji Ini kok larang Menstaff Lu Misu ini bukan Staffnya Misu ini bukan Staffnya Dan BPJS datang Mencari Staff Mereka yang Interview Mereka yang Ngomong Semuanya mereka Mbak Gak ada hubungan Sama saya Jadi BPJS Kesini Ini Menjelaskan Semuanya Terus Saya ngomong Sama BPJS Bapak Saya itu Ditawai Mbak Jedar 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 Iya Minta maaf Misu ini Minta maaf Ya saya Dari hati Nurani Tapi Lihat Temi Wongkon Jelas Yang bukan Bidang saya Ya Wajur Pak Saya Saya bukan Bidangnya Walaupun Saya Dilarangnya Bidangnya Mereka Bahas Manong Bidangnya Kehiburan Benar Enggak Jadi Kalau Banyak Orang Yang Menghajar Saya Mengatakan Bahwa Kenapa Misu ini Tidak Menjelaskan BPJS Kuar Kuar Cangkeme Takuk Lampain Bayu Sesangar Itu Sesat Disitu Kalian Jadi Sekali Lagi BPJS Punya Staff Sendiri Dan Porsinya Macem Macem Mbak Empat Orang Datang Kesini Itu Beda Beda Bagiannya Saya Nanya Ini Yang Ini Tidak Bisa Jawab Yang Saya Ini Jawab Yang Ini Ternyata Yang Harus Jawab Jadi Bagian Sosialisasi Bagian Pembayaran Bagian Kantor Bagian Opomenet Jadi Mereka Itu Lagi Mengurus Surat Suratnya Agar Legal Di Hongkong Jadi Gak Bisa Mereka Itu Membengok Seperti Saya Gak Apa Membengok Membengok Karena Yowes Penggayaku Membengok 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 Jadi Sekali Lagi Buat Teman Teman Yang Begitu Membenci Saya Karena Kehadiran BPJS Kan Dulu BPJS Mewajibkan Kan Saya Bagaimana BPJS Mewajibkan Sementara Tidak Ada Kantor Bagaimana BPJS Mewajibkan Sementara Tidak Disosialisasi Mereka Sedang Datang Kesini Merencanakan Mesosialisasi Dan Mereka Membuka Kantor Yowes Ditunggu Proses Yowes Sabar Masalah Kok Yowes Diajar Yowes Influencer Aku Sampai Ngeser Ngeser Kayaknya Tapi Saya Tetap Diam Dan Mereka Bila Kenapa Misun Tidak Menjelaskan Lebih Ya Aku Jelas Nih Laku Jari Hati Di Audit Menjelaskan 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 Misun Itu manusia Biasa Sama Dengan Kalian Misun Menjelaskan Sebagai Pembantu Itu Seperti Arita Podo Podo Membicara Tentang Proses Hidup Sama Untuk Duduk Disini Hari ini Saya Melalui Proses Yang Sangat Berat Saya Melalui Proses Yang Tidak Mudah Lek Pingin Curhat Yurini Tak Curhati Lek Gelim Rumah Ngomong Ngadu Jadi Sebenarnya Semua Kehidupan Itu Sawang Sina Antara Kau Dan Aku Itu Kurang Lebih Sama Karena Itu Misun Selalu Berpesan Jalan Melihat Orang Yang Di Atas Itu Wah Enak Dia Di Atas Eh Ternyata Buka Agent Pantes Bisnis Lek Tenang Tau Ada Masut Ada Udang Di Balik Batu Lek Lek Orang Ini Ada Agent Yang Nakal Saya Tidak Ngeritik Ini Anak Yang Mencoba Belajar Baik Tidak Ngeritik Ye Tenang Tau Tenang Bisnis Karena Otak Tidak Encer Yang Ada Kebencian Kalian Membenci Saya Karena Hari Ini Saya Punya Follower 100 Dan Saya Tetap Tidak Ada Yang Berubah Jadi Kalian Terus Mencoba Menjatuhkan Saya Saya Itu Sama Mbak Dengan Kalian Aku Yora Punya Wawasan Wawasan Akan Menjadi Orang Orang Hebat Kan Selalu Itu Yang Kalian Kata Saya Tetap Hari Ini Tidak Ada Apa Apanya Saya Itu Bukan Siapa Siapa Jadi Misun Itu Cuma Menyampaikan Aja Karena Saya Tidak Setuju Kalau BPSJS Diwajibkan Tidak Andrei Kantor Tidak Disosialisasi Dan Mereka Sekarang Laki Mau Cari Sertaf Dan Sosialisasi Tempat Sudah Ada Kita Hargai Jadi Jangan Diarahkan Kepolitik Diarahkan Dengan Pemerasan Diarahkan Dengan Ini Hidup Kita Tidak Akan Bahagia Benar Hidup Kita Tidak Akan Bahagia Kita Akan Terus Mencari Kesalahan Orang Lain Kita Terus Akan Menyakiti Diri Sendiri Dengan Menghina Orang Lain Kita Tidak Akan Pernah Puas Dengan Kesuksesan Orang Lain Kamu Selalu Mengatakan Kenapa Dia Sukses Pasti Ini Ada Apa Pasti Ini Seperti Ini Seperti Itu Pikiramu Sudah Jelek Duluan Kenapa Orang Lain Bisa Sukses Karena Dia Berpikir Positif Tentang Kehidupannya Dia Tidak Pernah Berpikir Yang Aneh Saya Selalu Katakan Jika Kamu Selalu Menghujat Di Media Sosial Baik Hari Ini Atau Nanti Itu Ada Track Rekod Orang Yang Ngambil Kamu Takut Orang Juga Takut Kenapa Hari Ini Kalian Selalu Menghina Orang Lain Hari Ini Kamu Selalu Marah Marah Sama Orang Lain Suatu Saat Jika Aku Hidup Bersamamu Apa Yang Akan Terjadi Suatu Saat Jika Aku Berbisnis Dengan Kamu Apa Yang Akan Terjadi Jika Suatu Saat Aku Percayakan Perusahaan Ini Pada Kamu Apa Yang Akan Terjadi Jadi Sekali Lagi Track Jangan Dibilang Loh Ngelamar Di Indonesia Itu Bukan Cuman Itu Aja Bukan Cuman Resume Aja Kadang Ditanyain IG Nya Juga Sebentar Minum IG Nya Penggaya Dugem Kira Kira Diterima Dari GM Ya Kamu Boleh Dugem Boleh Melempem Atau Apa Yang Mending Tidak Ditarum Di IG Bener Nggak Jadi Buat Teman Teman Jangan Saling Menghujat Bener Nggak Jadi Kadang Nggak Aneh Yang Culhat Koko Thomas Itu Ejen Lain Iya Itu Kenyataan Dia Sudah Masuk Ejen Lain Culhat Sama Koko Thomas Dan Koko Thomas Masih Nanggepin Loh Dan Itu Masih Dipitnah Sangar Sekali Orang Indonesia Bener Bener Sangar Kenapa Saya Nggak Menteri Orang Teringgal Di Rumah Saya Ngeri Saya Takut Takut Saya Kayak Ular Itu Melingkar 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 Menjijit Saya 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 Nggak Mau Saya Punya Pembantu Mendingan Ngasih Uang Lebih Ke Pembantu Saya Daripada Saya Merima Orang Tinggal Di Rumah Saya Cuci Pirin Sehingga Kalau Merengat Merengut Nesu Semboh Rawani Jadi Tolong Tolong Menolong Itu Sudah Kayaknya Nggak Tahu Kemana Rasa Terima kasih Terus Rasa Bersyukur Itu Nggak Ada Jadi Yang Saya Lihat Sekarang Ini Orang Orang Yang Pernah Datang Ketempat Saya Tidak Semua Itu Kabur Kanginan Hilang Di telan Bumi Itu Ada Hilang Itu Adalah Cerita Hidup Saya Kenapa Sekarang Pilih Jadi Nanti Dicaplok Lagi Cerita Tentang Hidup Selama Ini Yang Ada Jadi Buat Teman Teman Terima Kasih Sekali Jadi Untuk Mendapatkan Follower 100 Itu Tidak Mudah Penuh Dengan Hinaan Cacian Makian Hujatan Sampai Sakit Karena Nguh Nguh Kopi Jadi Yaudah Nggak Apa Daripada Saya Nambah Nambah Dosa Saya Saya Bantu Semampunya Itu Ajar Jadi Nggak Nggak Ada